Oke, selamat datang di channel youtube Ruang Para Bintang Oke, kali ini kita akan coba kembali membahas soal-soal prediksi untuk masuk di Poltex Cash tahun 2021 Nah, jadi ulangi kembali soal-soalnya dan berlatih terus-menerus Kita akan bahas soalnya di video kali ini Oke, sekarang kita lanjut di video part yang kelima ya untuk soal Poltex Cash Nah, untuk part yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat boleh kamu lihat nanti di deskripsi ya Nah, kita langsung saja bahas soal nomor 21 ya Nah, di sini adik-adik boleh lihat ini memang adalah soal tentang limit ya Nah, limit 3x kurang 15 dibagi dengan akar 2x kurang 1 dikurang 3x mendekati 5 sama dengan titik-titik Nah, jadi di sini A-nya 4, B-nya 6, C-nya 9, D-nya 12, E-nya 14 Nah, jadi di sini saya akan coba bantu adik-adik untuk soal-soal seperti ini dengan menggunakan cara yang paling cepat sekali supaya adik-adik nanti jangan gelabakan menjawab soal seperti ini artinya adik-adik bisa terbantu gitu Nah, jadi perhatikan adik-adik kami semua caranya Nah, ini adalah cara yang tercepat ya Nah, di sini bisa dilihat soal ini kan soalnya seperti ini Nah, di sini limit ya ini limit ya kan x itu mendekati 5 Nah, ini 3x dikurang 15 dibagi dengan akar 2x kurang 1 dikurang 3 Nah, jadi adik-adik saya bantu gini adik-adik fokus saja ke tanda akar Nah, jadi adik-adik fokus ke mari ya Nah, fokus ke tanda akar Nah, jadi adik-adik tinggal lihat angkanya ini nah, ini ya angka berapa nih angka 3 jadi 2x3 gitu, jadi di sini saya buat kalikan 2x3 itu adalah 6 maka adik-adik buat langsung di sini 6 kemudian koepisien dari ini berapa? 3 ya oke, bagus koepisien next di pembilang 3 sedangkan koepisien di dalam akar ini adalah 2 2 nah, jadi tinggal itu saja 6 bagi 2 berapa? 3 3 kali 3 9 nah, jadi jawabannya adalah C gitu nah, biasanya bagaimana sih mengerjakan ini? nah, jadi adik-adik boleh lihat sebenarnya caranya gini nah, limit ya kan x mendekati 5 ini saya baca seperti ini saja biar lebih gampang nah, ini per akar 2x kurang 1 dikurang 3 maka ini adik-adik kali sekawan jadi di sini 2x kurang 1 kita tambah 3 per akar dari 2x kurang 1 tambah 3 nah, jadi ini limit x mendekati 5 ini keluarkan nih 3x kurang 5 betul ya kali akar 2x kurang 1 baru tambah 3 nah, di sini kita buat jadinya 2x kurang 1 dikurang 9 ya nah, jadi limit x mendekati 5 3 kali x kurang 5 ini 2x kurang 1 kurang, eh, tambah 3 dibagi dengan 2x kurang 10 gitu ya nah, sama dengan limit x mendekati 5 ini 3 kali x kurang 5 akar 2x kurang 1 tambah 3 per ini keluarkan 2 x kurang 5 nah, ini tinggal kita coret jadi dari sini kita peroleh limit x mendekati 5 ini jadi 3 per 2 kali akar 2x kurang 1 tambah 3 nah, jadi kita masukkan x nya 5 jadi 3 per 2 kali 2 ke 5 10 kurang 9 berarti 3 tambah 3 jadi 3 per 2 kali 6 maka jawabannya 9 jadi toh sama juga gitu oke, demikian untuk soal nomor 21 mudah-mudahan bisa dipahami oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 22 ya fungsi penjualan setiap unit barang dinyatakan dengan P atau dinyatakan PX sama dengan X kuadrat kurang 18 X tambah 96 pendapatan maksimum yang dapat dicapai dari penjualan barang tersebut adalah 240 satuan uang 200 satuan uang 180 satuan uang 160 satuan 120 satuan uang nah, jadi disini bisa kita lihat ya nah, dia untuk penjualan dalam per unit ya kan dia dinyatakan dengan X kuadrat dikurang 18 X tambah 96 nah, itu PX-nya jadi, karena dalam X unit sehingga diperoleh X kali X kuadrat kurang 18 X tambah 96 nah, ini menjadi X pangkat 3 18 X kuadrat tambah 96 X nah, jadi itulah fungsi penjualan dalam X unit jadi, karena ditanya maksimum berarti PX-X itu adalah harus 0 kan gitu sehingga kita peroleh 3 X ini kita turun 3 X kuadrat kurang 36 X tambah 96 sama dengan 0 nah, ini sama-sama kita bagi 3 X kuadrat 12 X tambah 32 sama dengan 0 ini jadi X kurang 8 X kurang 4 sama dengan 0 berarti X-nya 8 X-nya 4 nah, dari yang kedua ini mana yang menjadi pembuat maksimum jadi, caranya jadi, boleh turunkan sekali lagi nah, ini tadi turunkan sekali lagi disini turunannya adalah 6 X dikurang 36 nah, jadi kita masukkan ketika X-nya adalah 8 maka hasilnya adalah 6 x 8 6 x 8 kurang 36 berarti kan 12 nah, hasilnya itu kan lebih besar dari 0 kalau dia lebih besar dari 0 berarti yang terjadi adalah minimum nah, untuk X-nya sama dengan 4 maka dia adalah min 12 lebih kecil dari 0 maka maksimum jadi, ini yang kita pakai X sama dengan 4 nah, langsung saja kita masukkan ke sini P4 jadinya 4 pangkat 3 dikurang 18 x 4 pangkat 2 tambah 96 x 4 nah, ini adalah 64 dikurang 18 x 16 nah, kalau kita kalikan 18 x 16 maka hasilnya adalah sekitar 288 tambah kalau 96 kita kali 4 itu adalah 384 nah, kita jumlahkanlah 384 tambah 64 itu dikurangi dengan 228 228 ya nah, jadi kalau kita kurangi dia eh, sorry bukan 2 384 kita tambahkan dengan 64 itu adalah 448 dikurangi dengan 288 jadi, jawabannya adalah di sini 160 jadi, jawabannya adalah yang paling tepat 228 228 seperti itu kira-kira ada di kami semua mudah-mudahan bisa dipahami ya oke, kita lanjut di soal nomor 23 integral 2x tambah 1 batas bawah 0 batas atas 4 ya, adalah katanya jadi jawabannya di sini ada 5 ya jadi, kita harus pilih nih nah, kita coba jawab nah, Diyarik boleh ingat teorinya konsepnya integral dari ax ditambah b pangkat n dx itu adalah seper n tambah 1 kali seper a kali ax tambah b pangkat n tambah 1 ya nah, jadi kalau ada intervalnya di sini batas bawah 0 batas atas misalnya di sini A di sini adalah bukan M dan N jadi, kamu tinggal buat di sini M sama N gitu jadi, kita langsung masuk nih integral 0,4 di sini akar 2x tambah 1 dx sama dengan integral 2x tambah 1 pangkat setengah dx batas bawah 0 batas atas 4 nah, ini adalah seper nah, setengah tambah 1 3 per 2 jadi, sini seper 3 per 2 kali 1 per 2 kan gitu yang ini kali 2x tambah 1 pangkat 3 per 2 batas 0 4 gitu jadi, ini adalah 2 per 3 kali setengah kali 2x tambah 1 pangkat 3 per 2 batas 0 4 nah, ini kita coret jadi, sepertiga kali 2x tambah 1 pangkat 3 per 2 batas 0 4 nah, ini adalah berarti kita buat sepertiga kali ya kan masukkan dulu yang atas ya, jadi 2 kali 4 ditambah 1 pangkat 3 2 kurang 2 2 0 tambah 1 pangkat 3 per 2 nah, itu dia jadi, sepertiga kali ini jadi 9 pangkat 3 per 2 kurang 1 pangkat 3 per 2 sepertiga kali ini jadi 3 pangkat 2 pangkat 3 per 2 kurang 1 jadi sepertiga kali ini jadinya kan coret berarti 27 kurang 1 nah, berarti kan sama dengan 26 per 3 lah ini atau 8 8 disini 3 disini 2 gitu kan nah, jadi 8 2 per 3 jadi jawabannya adalah bola oke demikian penyelesaiannya oke sekarang kita lanjut di soal nomor 24 ya luas daerah yang dibatasi oleh kurpa nah fx sama dengan ya kan fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 12 dan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 4 nah, jadi kita akan coba jawab soal ini dengan menemukan karena ini kan luas daerah yang dipasangkan oleh nah, 2 kurpa yang berbentuk para bola nah, 1 terbuka ke bawah 1 terbuka ke atas nah, jadi seperti ini dia kurpanya nah, jadi dari sini bisa kita temukan ternyata ketika disubstitusi nanti yaitu fx kita buat aja sama dengan fx maka ini kan negatif x kuadrat tambah 4x tambah 12 sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 4 nah, ini menjadi 2x kuadrat kita geser ke kanan dikurang 6x kemudian dikurang 8 sama dengan 0 nah, jadi diperoleh di sini yaitu bentuknya bentuk persamaan kuadrat jadi bentuk persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 nah, jadi jelas a nya adalah 2 b nya negatif 6 c nya negatif 8 nah, jadi kalau kita lihat caranya mungkin pernah melihat yaitu dengan konsep cara cepatnya yaitu d akar d dibagi 6 a kuadrat nah d adalah b kuadrat dikurang 4 ac gitu jadi b itu jadi negatif 6 nah, ini jadi negatif 6 pangka 2 dikurang 4 kali 2 dikali minda 8 nah, jadi 36 tambah 64 sama dengan 100 nah, itu nah, jadi di sini kita peroleh jadinya 100 akar 100 per 6 kali 2 pangkat 2 nah, jadi 100 kali 10 per 6 kali 4 nah, jadi 100 dibagi 4 25 nah, 10 bagi 6 itu sama-sama kita bagi 2 berarti 5 di sini 3 nah, hasilnya adalah 125 per 3 nah, jadi kalau 125 per 3 kalau kita buat dia dalam pecahan campuran berarti ini kan per 3 berarti ini 4 1 ya kan di sini 2 nah, jadi jawabannya adalah 4 1 2 per 3 satuan luas jadi jawabannya adalah A oke, demikian penyelesaian soalnya mudah-mudahan bisa dipahami ya oke, sekarang kita lanjut soal yang terakhir di part yang kelima di sini ada soal tentang statistik ya mengenai histogram nah, histogram berikut ini merupakan hasil penimbangan beberat badan dari 40 pria dewasa rata-rata berat badan pria dewasa tersebut adalah nah, jadi boleh adik-adik lihat di sini ada 67,5 72,5 77,5 82,5 ya kan nah, jadi kita akan tentukan berapa nilai tengahnya nilai tengahnya itu di sini nah, yang dikasih tahu ini adalah tepi atas tepi bawah nah ini gitu jadi dari sini kita peroleh ya kan jadi di sini kita lihat dulu ya nah ini nah kelasnya adalah ini kan 67,5 jadi kita baca adalah 68 sampai dengan 72 kemudian 73 sampai dengan 77 78 sampai dengan 82 83 sampai dengan 87 ya kemudian 88 sampai dengan 92 ya 92 93 sampai dengan 97 nah jadi di sini inilah interval kelas nah kemudian ini ada nilainya 3 ya ini 3 ini ini 4 ini 7 ini 12 nah ini sekitar 8 ini 6 coba kita jumlahkan totalnya harus 40 ya mana tahu salah ini kekecilan di gambarnya 7 14 ya berarti 14 kemudian tambah 12 berarti 26 26 ya 26 tambah 14 40 oke pas nah jadi di sini nilai tengahnya berarti tinggal kita buat 68 69 70 ya berarti 70 di sini kemudian di sini 75 kemudian 77 tambah 5 ya kemudian ada 82 eh sorry di sini 77 eh sini 75 ini 8 tambah 5 80 80 80 tambah 5 85 85 tambah 5 90 95 gitu nah jadi di sini kita sudah dapatkan nilai tengah jadi rata-rata itu rumusnya adalah sigma fi kali xi per sigma f jadi kita cari dulu fi x i nya nah 3 kali 70 210 4 kali 75 berarti 300 7 kali 80 560 kemudian 85 kalau kita kalikan 12 ya 85 kita kali dengan 12 hasilnya adalah 1020 nah 8 kali 90 720 95 kita kalikan dengan 6 itu adalah 570 nah ini kita totalkan gitu jadi 570 kita tambah dengan 720 tambahkan dengan 1020 kemudian 560 kemudian 300 kemudian 210 gitu nah totalnya adalah 3380 nah inilah kita buat kemarin 3380 bagi 40 nah jadi sama dengan 338 dibagi 4 nah kalau kita bagi ini hasilnya 84,5 jadi 84,50 jadi jawabannya adalah 2 nah demikian penjelasan dan pembahasan untuk soal nomor 25 nah kita akan bahas soal-soal berikutnya di video part yang kelima mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih sampai jumpa lagi di next video kemudian 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 kemudian